Intro Halo Mr. Clovers, jadi saat ini saya sedang berada di Suwana Bus di Gias 2022 Nah yang paling keren adalah saya menemukan Opal Bus Studio Yang hasil karus ini dari Andi Putro dan juga Seedmaker dari Adi Lasin Apa yang bikin keren? Yuk mari kita lihat Planing dan buat ini buat podcast juga ya mas ya? Yes bisa 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 Jadi gini Opal itu kan multi platform media Multi platform media itu artinya kita punya banyak platform yang bisa dijangkau oleh banyak orang Kalau media-media mainstream kan biasanya hanya di web ya Web terus di social media Nah Opal ini membuat satu terobosan dengan membuat banyak platform Salah satunya ini Opal Bus Studio Sekarang kita dudukin ini mas Nah Opal Bus Studio ini gunanya adalah supaya kita bisa melakukan podcast ataupun siaran Dimanapun kita pengen Namanya mobile, kita pengen mobilitas kemana-mana Nah Bus ini dimodifikasi sedemikian Supaya kita bisa melakukan podcast ke tempat-tempat keramaian Atau ke tempat-tempat dimana itu ada suatu acara Nah dengan mobile studio ini teman-teman Atau dari tim Opal juga bisa mewancarai Ntar sumber dengan lebih nyaman Dan kita juga nanti bisa keliling Jakarta Atau putar ke tempat-tempat yang memang itu akan menjadi tempat keramaian mas Konsepnya seperti itu Jadi kita kayak jemput bola atau kita membuat orang itu melihat bahwa Studio nya itu bukan hanya ada di kantor Kita juga punya studio di kantor Tapi kita pengen punya studio yang bisa mobile Bisa kemana-mana gitu Udah lama atau baru? Jadi yang harus bagus Nah itu yang harus bagus mas Nah kebetulan Opal kan baru di launching kemarinnya 8 Agustus Nah baru di launching kita kemarin Nah karena baru di launching kami membuat teaser Kita akan buka launching platform baru yaitu bus studio ini Dan barusan tadi jam setengah 2 kami launching bus mobile studio ini Nah ini baru hari ini Jadi ini perdana kami perkenalkan ke publik, ke media bahwa Opal punya platform untuk Opal bus studio Kami juga melihat ya perkembangan zaman ya Dimana orang juga sekarang kan banyak pengen punya studio sendiri Apalagi sekarang udah lagi trend podcast ya Dan kami melihat bahwa kayaknya kita perlu mobile studio deh Kayaknya bisa jalan-jalan dari tim kreatif Kami akhirnya membuat rancangan Dan gimana caranya kalau kita butuhnya bus Dan itu bisa keliling-keliling Dan akhirnya muncullah ide seperti ini Studio yang bus yang menjadi studio gitu Nah inilah yang kami kunjungi ke publik bahwa Bus itu kan bisa dimodifikasi macam-macam ya Misalnya karena ruangannya kan cukup luas, cukup besar Dan akhirnya kita coba Gimana kalau kita modifikasi dengan modelnya studio Kami lebih melihat potensinya kalau bus dibuikin studio itu lebih gede Bo, mikirin biar jadi nyaman itu gimana mas? Ya betul Jadi karena kita nih konsepnya bus studio yang mobile Jadi biasanya kan orang kalau diwawancara ini banyak timnya ya Ada beberapa orang yang ikut serta di dalamnya Apalagi kami juga kan berniat juga wawancara leaders juga CEO biasanya kan banyak asistennya Atau timnya tuh banyak yang ikut Nah kita pengen ketika mereka berada di dalam bus ini Dan ketika bus ini jalan Kita pengen mereka tetap melakukan nyaman Baik itu dari sisi suspensi Supaya nggak terlalu gajur-gajurkan gitu ya Kalau bus ya mungkin suspensi nyaman mungkin Bahkan ini kan kita lihat bahwa suspensinya itu lebih rendah Supaya nggak terlalu gajur-gajur gitu kan Kalau jalannya nggak bagus Terus AC-nya juga kami perhatikan Kenyamanannya tempat duduknya sopanya Baik itu tadi ada bukasnya juga Supaya ketika mobil ini atau bus ini jalan Itu berasa tetap kayak di ruangan gitu Tetap di ruangan dinginnya tetap berasa Betul Kekendapan juga kami jaga Supaya nggak ada noise dari luar yang masuk gitu Dan orang nanti kan misalnya jalan Dia ngeliat ke jendela Wah kita udah lagi di sedih rumah nih Ngeliat langsung gitu Jadi kami pengen kenyamanan seperti di tempat yang still Itu tetap terjadi di bus yang mobile Jadi yang saya dudukin, yang kita dudukin Iya betul Ini memang request-nya dari mobile Kemungkinan ada masukan dari tim carose di sini Tadi kenyamanannya kan nomor satu yang harus kita usah makan Kami melihat bahwa ketika duduk itu Karena mereka benar-benar berasa duduk di sofa Jadi ketika diwawancarain itu enak Terus mengalir nyaman, nggak merasa risih gitu Itulah yang kami utamakan Dan kami juga betul menerima saran dari tim carose di sini Pakai apa, pakai apa Karena kan mereka juga punya pengalaman ya Secara teknis mereka tahu Kalau ini busnya goyang Enakan tuh busanya seperti apa Terus lapisannya seperti apa Mereka juga ngasih-ngasih bagi kami Jadi memang ini sesuai yang kami harapkan ya Karena kami kan dari sebelumnya juga udah mengidam-idam Ayo dong bus kita selesai Dan akhirnya udah selesai Dan kami sangat happy melihat perkembangannya Oh ini keren nih busnya Bahkan dari partner kami juga melihat Wah ini keren banget busnya Coba kenapa harus warna bukit Mas diadam, mas akan terangnya bisa dijelaskan ya mas? Ya betul Jadi kami tuh di luar kan mungkin Mas bisa lihat ya kami perlu warna-warni gitu Dari eksteriornya Di dalamnya ini kami pengen warna yang tenang gitu Warna yang tenang, warna yang adem Nah kalau orang berada di suatu ruangan kan dia kalau melihat warna yang adem tuh pikirannya juga tenang Nah kami cari warna yang paling tenang itu adalah warna putih Itu kita akan melihat lebih adem gitu Lebih tenang dan pasti lebih bersih kita melihatnya ya Kalau warnanya putih seperti itu Gitu mas Kami akan memaksimalkan ini mungkin nanti di area Jakarta dulu yang akan kami singgahi Kedepannya bisa di Kulau Jawa Ataupun bahkan nanti kita sampai ke luar Jawa juga Tapi ya doakan saja ini makin banyak berkembang Kami juga bisa jadi bikin bus lagi Lebih banyak lagi gitu Karena kebutuhannya kan bisa membuat yang makin semangat gitu ya Itu sih mas Terima kasih lahir mas Oke Jadi baru launching dan kita udah bisa dikongkankan Yes, eksklusif ini baru pertama Hahaha Oke, itu mas ya tadi bincang saya sama Mas Pedal dari Oval Bono di Media Platform Nah, kita agak penasaran nanti kita juga boleh izin nih mas ya Boleh, silahkan 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu klovers itu tadi bincang saya bersama Mas Fidel Ali dari Oval Multi Platform Media Sampai ketemu di liputan Emitek lainnya Sampai ketemu